Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM Pada video kali ini disini kita akan membagikan tutorial Yaitu mengenai cara kirim dana ke OVO terbaru ya Nah disini buat kalian yang mungkin belum tahu caranya di aplikasi dana versi terbaru Maka bisa simak langkah-langkahnya berikut ini Nah kalian bisa lihat disini ya di aplikasi dana ini ada saldo 29 ribuan ya Nah kemudian di OVO ya di OVO nya kita buka disini OVO Nah di aplikasi OVO nya kalian bisa lihat ada 99 rupiah ya Nah disini kita akan langsung transfer saja ke OVO ya Untuk caranya kalian bisa pilih yaitu pada menu lihat semua nih yang saya tunjukkan disini ya Lihat semua kemudian kalian bisa disini yaitu Nah ini ya jadi jika di tampilan aplikasi dana versi sebelumnya disini ada tulisan yaitu saldo digital Nah disini kalian bisa kirim yaitu lewat kirim ke e-wallet ya Seperti ini kalian klik kirim ke e-wallet Kemudian disini kita tinggal tunggu ya Nah kalian bisa lihat disini ada opsi OVO ya Tinggal pilih OVO Kemudian disini kalian masukkan nomor HP OVO kalian ya Nah kemudian disini jika sudah dimasukkan untuk nomor HP nya ya Ini pastikan kalian benar ya untuk menuliskan nomor HP nya Kalian bisa cek di aplikasi OVO nya ya Nah kemudian disini pilih nominal top up ya Nah disini untuk minimalnya yaitu Rp10.000 Jadi kita bisa pilih ya Rp10.000 Nah seperti ini ya Oke kalau sudah Rp10.000 kalian pilih seperti ini ya Ini ada keterangan juga biaya si saldo OVO sebesar Rp1.500 akan dipotong langsung dari saldo OVO kamu Nah seperti ini nih ada keterangannya seperti ini Nah disini kalau sudah ya tinggal kita klik lanjutkan Oke Nah disini seperti ini ya Kalian bisa lihat untuk biaya adminnya yaitu Rp999 ya Jadi ya hampir Rp1.000 lah ya untuk biaya adminnya kirim ke OVO Oke disini kita langsung klik konfirmasi Nah lalu disini kita tinggal klik bayar yang ini ya Bayar Dan masukkan pin daripada akun dana kalian Nah sukses seperti ini ya Kalau sudah sukses ya Kita langsung bisa cek detail ya untuk selengkapnya tentang transaksi ini ya Atau cek keterangan transfernya Oke disini kita langsung saja buka di OVO ya Kita coba tadi kan ada Rp99.000 ya Nah seperti ini Nah kalian bisa lihat disini ya Saldonya jadi segini ya Jadi akan langsung terpotong otomatis ya Kalau kita transfer Rp10.000 Nah ini jadinya seperti ini ya Sisa potong Rp1.500 Seperti ini Nah jadi mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan ya Untuk tutorial Cara Nah jadi hanya seperti itu saja untuk tutorial Cara kirim dana ke OVO terbaru ya Nah kalian juga bisa lihat historinya disini ya Klik history Maka kalian bisa lihat nih Nuh seperti ini ya Ini ada riwayatnya ya Rp10.000 Potongannya Rp1.500 Sekian yang dapat kami sampaikan Dan apabila ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar video ini Dan terima kasih banyak sudah mampir ke video ini Selamat mencoba tutorialnya Sampai jumpa